Belajar di Pro2, Guru Keliling Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerjasama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Halo, sahabat kreatif. Ketemu lagi sama Ece di program Guru Keliling. Dan kali ini, Ece sudah berjalan-jalan dan nyampailah kita ke salah satu tempat di mana? Di daerah jalan-jalan. Seperti apa, Guru Kelilingnya? Spacen terus. Halo, sahabat kreatif. Dan kali ini, Ece sudah siap. Sudah bukan Ece siap, siap. Kita ke dalam dulu sama yang hari ini berkeliling bersama Pro 2 FM di program Belajar di RRI Guru Keliling. Langsung aja kita sampai ya. Selamat pagi, Bu Insya. Selamat pagi. Kabarnya baik ya hari ini, Bu Insya. Alhamdulillah, baik-baik saja. Nah, hari ini kita berkunjung ke rumah siapa ini, Bu Insya? Ananta. Ananta. Ananta kelas berapa, Ananta? Kelas 3. Kelas 3. Baik, Bu Insya hari ini kita belajar tentang? Tentang kewirausahaan. Temanya itu tentang pengembangan kewirausahaan di bidang war-op. Oke, di bidang war-op ya. Bu, sebentar sekilas kalau adik Ananta ini berkebutuhan khusus di bidang apa ya? Termasuknya berkebutuhan apa ya? Ananta ini berkebutuhan khusus tentang tunang raita. Oke. Itu yang kemampuannya rendah, sistem kemampuannya rendah, jadi kemampuannya hanya pada yang nyata-nyata saja. Yang terbaiknya. Oke, baik. Selamat kreatif, buat kamu yang penasaran seperti apa belajarnya, langsung mau Bu, 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 belajar hari ini, silahkan materinya tentang kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue akan melanjutkan tentang tema pelajaran, tema lima tentang pelajaran kewirausahaan. Hari ini gue akan menjelaskan sub-temanya dua, yaitu pengembangan tentang kewirausahaan. Jika usaha itu, coba contohnya apa saja, sebutkan. Jadi, coba sebutkan, yang saya ini akan datu, yang saya ini akan datu, yaitu orang barang jauh, apa lagi? Terus, apa lagi? Yang kamu ini ada di tempat ini, apa namanya? Apa itu? Yang kencang, sayang. Ya, apa? Buntang warung. Buntang warung. Ya, terus apa lagi? Warung itu jaringan banyak. Coba warung apa saja? Mobi. Terus, apa lagi? Hah? Apa? Yang keras, yang keras. Bisa anda dengar? Bantar, bantar. Bantar, kemarinnya. Oh, buah. Terus, apa lagi? Coba, ayo, apa lagi, ya? Sudah, 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 sudah. Nah, di sini, Bu Insya akan, sebelum pelajaran dimulai, Bu Insya akan bertanya dahulu tentang, untuk apa yang dimaksud dengan wira usaha. Tadi, contoh-contohnya sudah. Kamu jawab. Sekarang, wira usaha itu apa? Wira usaha itu suatu kegiatan atau bisnis, kalau tidak tahu bisnis itu ya, tabang, ya, jualan, membuat tuit, selalu dijual. Dan dilakukan seseorang memiliki keberanian untuk mengalah usaha secara mandiri. Mandiri itu bagaimana? Itu, mandiri itu diri sendiri. Ya, jadi tanpa bos. Mulai kita membuat, membuat apa? Dengan duit itu? Bapakmu bikin apa? Kuih. Nah, buat duit, terus selalu diapatkan? Tidak jari. Dijual. Dijual, terus mendapatkan apa? Uang. Uang. Ya, bentar. Sekarang, di dalam ini, coba, Bungsa mau, di dalam ini ya, dalam usaha-tira usaha itu, ya, kalau kamu sukses, ya, di sini, kalau kamu sukses, dengan kata-kata kamu harus jujur, dalam bentuk, mungkinnya sikat jujur, rajin, menikmati, sabar, terus usahamu akan, bagaimana? Meningkat atau berkurang? Meningkat. Nah, bagaimana cara meningkatkan usahamu itu? Bagaimana? Nah, ya, supaya jualannya itu rame, supaya jualannya itu rame, ya, dong? Supaya jualannya itu rame, bagaimana? Nah, kamu harus bersikap bagaimana? Baik. Terus apa lagi? Jujur. Jujur. Terus apa lagi? Sabar. Sabar. Sabar yang ini, bagaimana yang terakhir? Gimana? Gimana? Yaitu, apa? Rama. Rama. Jadi, kalau beli itu, jangan, beli umo. Boleh. Ya, dong. Beli apa, mas? Bisa kita bantu. Ya, dong. Karena kamu, sekarang kan gitu. Bisa kita bantu, apa? Gitu, ya. Di sini, saya mau tanya, kamu di sini ini jualan apa, ya? Jualan apa? Jualan apa, teman-teman? Jualan apa? Jualan apa? Jualan apa? Minum-minum apa? Apuang. Ya, terus. Api. Ya. Apu. 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 Ya, terus. Dalam kotaknya itu, di dalam kotakmu itu ada apa saja? Air. 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 Sempran. Terus, apa lagi? Kopi. Kopi apa? Kopi yang botolan itu? Iya. Bukan. Kopi yang tersetan. Terus, apa lagi? Apa itu? Ayo, yang kemarin, bisu bono bunuh saya itu apa? Cukai. Cukai. Apa? Cukai. Apa? Cukai. Cukai. Cukai apa? Cukai kotak. Ya. Itu siapa lagi? Dalam kotakmu itu? Shop drinknya itu apa? Cukai. Sinom. Sinom. Terus, cukai lagi. Apa? Cukai. Cukai ya? Eh? Ya, sudah. Kopi. Kopi. Ya, di sini akan kopi. Terus? Ya, di sini, sekarang, gunita akan itu. Jualan apa saja tadi? Kopi. Shop drink ya. Shop drink. Kopi. Terus apa lagi? Itu, yang diantarasa itu apa? Kok. Kok. Terus apa lagi? Hah? Pak, yuk. Apa? Jajan-jajan ya? Nah, sudah. Mengingat anak penutup-penutup negraita itu kemampuannya rendah. Jadi, kalau pekerjaannya itu dengan jualan yang muda-muda, insya Allah, bisa berhasil, bisa mencukupi keputusan sendiri. Jadi, tujuan pembelajaran di sini, mengajari, melatih, dan menitik anak, supaya anak bisa berwirausaha sendiri, mandiri, tanpa membeli beban kepada orang tuanya setelah lulus nanti. Oke, baik. Anak, sudah jelas semuanya ya, yang pelajaran dari Bu Insa ya? Sudah? Sudah. Oke, baiklah. Ini karena waktu kita juga terbatas ya, Bu. Terima kasih banget sudah ikut Guru Keliling bersama Pro 2 FM. Baik, sobat kreatif, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kamu jangan lewatkan episode-episode selanjutnya di program Belajar di RRI Guru Keliling. Echa pamit. Semoga bermanfaat buat kamu semua, dan bye-bye. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerjasama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua Guru Semua Guru